Terima kasih. 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 Yesus, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Terima kasih. 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 Yesus. Terima kasih. 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Tuhan Engkau menyertai kami Kasih-Mu sempurna di hidupku Haleluya Haleluya Angkat tangan kita dua-dua Menjamkan mata kita Dimanapun jemaat diberes berada pada saatnya Engkau jangan malu-malu Engkau bisa angkat tangan Sudah aku dikasih dalam Tuhan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi Di kemudian hari dalam hidup kita Tapi Alkitab jelas mengatakan bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan Di gereja ini begitu banyak mujizat terjadi Saya tidak pernah tahu kapan mujizat itu menghampiri Sudara Mungkin mujizat itu bisa datang hari ini Mungkin besok Mungkin lusa Kapanpun mujizat itu datang Dia pasti datang menghampiri Sudara Dia pasti datang ke hidup Sudara Jangan pernah menyerah Karena Tuhan punya rencana Ku tak akan menyerah Pada apapun juga Sebelum ku coba Semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Kepada kehendakmu Kepada kehendakmu Hati ku percaya Tuhan punya rencana Ku tak akan menyerah Pada apapun juga Sebelum ku coba Semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Kepada kehendakmu Hati ku percaya Tuhan punya rencana Yuk angkat tangan kita dua-dua Ku tak akan menyerah Jangan pernah menyerah Terang Pada apapun juga Sebelum ku coba Semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Haleluya Kepada kehendakmu Hatiku ku percaya Tuhan punya rencana Yang percaya Tuhan indah Tepuk tangan yang paling beri Ku tak akan menyerah Pada apapun juga Pada apapun juga Sebelum ku coba Semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Kepada kehendakmu Hati ku percaya Tuhan punya rencana Tuhan punya rencana Ku tak akan menyerah Menyerah Hati ku percaya Tuhan punya rencana Hati ku percaya Tuhan punya rencana Hati ku percaya Tuhan punya rencana Angkat tangan kita Hati ku percaya Tuhan punya rencana Hati ku percaya Hati ku percaya Haleluya Kita beri tepuk tangan Buat rencana Tuhan Yang indah dalam hidup kita Kita percaya rencananya Luar biasa Kita percaya rencananya Dasya dalam hidup kita Generasi minyak dan anggur Yang percaya Yesus punya rencana Yang luar biasa Bersama-sama kita katakan Amin Jadi kita berikan tepuk tangan seorang-seorang yang merasiat buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Halonya Allah, hari umat Tuhan. Semua hari-hari di tempat ini, kehadian di rumah bersama-sama. Kita bersungkas dan di dalam kehanan untuk pembunyian kita yang terbaik bagi Yesus Kristus. Kocok! Kami bawa segala pujian kami Tuhan. Sekala yang terbaik hanya bagi Yesus Kristus. Kami bawa segala pujian kami Tuhan. Kami bawa segala pujian kami Tuhan. Kumpah Tuhan sama-sama. Kita nyanyi buat Tuhan kita. Kukup pandang dari gereja. Kukup pandang dari gereja menang. Asalkan kau berdiri atas ilmu manjang. Bila hatimu. Bila hatimu seperti hatiku. Engkau lah saudara dan saudariku. Kukup pandang dari susuku menang. Asalkan kau berdiri atas ilmu manjang. Bila hatimu. Bila hatimu seperti hatiku. Engkau lah saudara dan saudariku. Semua tak bisa. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. 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 Asalkan kau berdiri atas ilmu manjang. Bila hatimu. Bila hatimu seperti hatiku. Engkau lah saudara dan saudariku. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus katakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tapi bersih mempunyai ala yang besar seperti kau Tuhan. Kau adalah kami yang luar biasa Yesus. Haleluya. Yeay. Yow. Bila musik memuji Tuhan lebih lagi. Hey. 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 Semuanya bersama-sama akan suara kita buat Tuhan. Katakan dalam Yesus kita bersaudara. Semuanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh oh dalam Yesus kita bersaudara. Semuanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Lebih keras lagi katakan. Lebih keras lagi katakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Hanya di dalam, hanya di dalam Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya berikan tepuk tangan dan asiat. Tuhan kita bersaudara. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kita punya Yesus yang hebat. Amin. Siapa yang bercabung Yesus sungguh hebat bagi setiap kita. Kita berikan tepuk tangan dan asiat. Lebih kerasi buat Tuhan Yesus. Let's come on. Let's come on. Betapa hebatnya kau Tuhan. Yeay. Sama. Berkuasa di bumi disuga. Bertata. Bertata dalam kemuliaan. Bialah. Tuhan dalam kita. Namanya berkuasa. Tuhan. Membebas Tuh Nur muy. Betapa hebat. Betapa kuat. Dan setiap ala kita. Dia berjaya, atas semua pembuatannya. Betapa hebat Betapa hebat Betapa hebat Dasarnya Allah kita Biar nampak Yesus saja segala raja Tuhan Allah kita Berkuasa Berkuasa Di bumi Sudah Bertata Dalam Pemulia Dia Dialah Tuhan Allah kita Namanya berkuasa Semua Betapa hebat Betapa kuat Dasarnya Allah kita Dia berjaya Atas semua perkuatannya Betapa hebat Betapa hebat Betapa kuat Dasarnya Allah kita Dia menangkap Yesus saja segala raja Cuma tuasannya Katakan Betapa hebat Betapa kuat Dasarnya Allah kita Dia berjaya Atas semua perbuatannya Katakan Betapa kuat Dia ternama Yesus Oh betapa hebat Betapa hebat Betapa kuat Betapa kuat Betapa kuat Betapa kuat Betapa kuat Terima kasih Meriah Meriah buat Allah kita Setelah 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 Mari silahkan Dulu kembali Setelah 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 Saya tentunya Juga percaya Bahwa seluruh Jemaat Kerja Tiberias Yang tergabung Di dalam program Livestreaming Juga merasakan Sukacita Begitu Luar biasa Amin Yang tergabung Dalam Livestreaming Bisa katakan Haleluya Ya tepuk tangan Yang paling meriah Buat Tuhan Yesus Kristus Tadukan hati Kita dihadapan Tuhan Yesus Kristus Mari sama Sama kita Bersatu Dalam Tuhan Betapa Hebat Betapa Kuatnya Allah kami Yang begitu Luar biasa Yang kami Sembah Di siang Hari ini Kami percaya Tuhan Sukacita Yang kami Terima Hari ini Datangnya Dari Tuhan Dan kami Akan Bawa Sukacita Ini Kemanapun Kami Melangkah Terima kasih Tuhan Kau masih Mengizinkan Kami Untuk Masih Bisa Bersorak Sorai Bertepuk Tangan Menyembah Memuji Tuhan Terima kasih Buat Kesempatan Yang Indah Ini Bapak Tiba Saatnya Kami Akan Duduk Terdiam Untuk Mendengarkan Isi Hatimu Tuhan Kami Berdoa Dalam Nama Tuhan Isus Engkau Yang Mengatakan Yang Memberikan Predikat Kepada Papa Riaji Sebagai Juru Bicaramu Di Kerajaan Surga Itu Sebabnya Hari ini Kami Mendengarkan Isi Hatimu Tuhan Berbicaralah Kepada Setiap Kami Tuhan Melalui Kembala Sidang Langit Untuk Mengembalikan Sakramen Perjaman Kudus Dan Minyak Urapan Telah Dibuktikan Di Gereja Tiberias Tuhan Itu Banyak Bayi-bayi Yang Mati Dalam Kandungan Dibangkitkan Orang Yang Sakit Kanker Tumor Disembuhkan Bahkan Sampai Keluar Negeripun Negara Negara Besarpun Mengakui Bahwa Tubuh Dan Darah Isus Benar Penuh Kuasa Penuh Mujizat Tuhan Isus Yang Luar Biasa Berbicara Lah Kami 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 Siap Untuk Menaharkan Firman Berkati Tuhan Isus Gembala Sidang Kami Pada Doktor Yesaya Pariyaji Penuh Kuasa Penuh Mujizat Tala Ini Doa Kami Hanya Darah Isus Yang Mampu Memberkati Kami Yang Percaya Dari Isus Berkuasa Sama Sama Katakan Amin Tepuk Tangan Yang Paling Mereba Tuhan Isus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Maka suara Kita katakan Dihapuskan Dosaku Hanya Oleh Darah Yesus Aku Pulih Dan Sembuh Hanya Oleh Darah Yesus Haleluya Dihapuskan Dosaku Dihapuskan Dihapuskan Dosaku Hanya Oleh Darah Yesus Aku Pulih Dan Sembuh Hanya Oleh Darah Yesus Katakan Oh Darah Tuhan Sumpah Pembasu Sumpah Pembasu Sucilah Hidupku Tuhan Sucilah Dengan kasih Kristus Kami mengundang Gembalas Dan Gerja Tiberias Bapak Pendeta Doktor Yesaya Pari Haji Dan Ibu Pendeta Dati Pari Haji Yesus Mari kita berdoa Kami merefirmanmu Tuhan Engkau Allah yang luar biasa Yang telah bangkit Yang berani berkata Bila dua tiga orang berhubung namamu Engkau datang berkati mereka Maka berkati mereka Yang hadir di pada hadir gereja Berkati mereka Bebas dari peneritaan dan penyakit Yang sakit siapun disembuhkan Bebas mereka dari Bebas mereka dari Kemiskinan Kebangkutan Engkau janji mereka Dicukupi Demikian juga Asrani online Ke setiap rumah Artinya mereka Dua tiga orang Engkau datang berkati Rumah mereka Berkati agar rumah mereka Tidak ada virus corona Rumah mereka diberkati Agar molekat Allah Engkau kirim Menjaga mereka Melungi mereka Bebas dari peneritaan dan penyakit Agar di rumah mereka Tidak ada virus corona Dan kami doa Agar siapun yang sakit tadi Disembuhkan Kami tolak kutuk sakit Dan penyakit Kami doa Siapun yang bebas-bebas Bebas mereka Kami doa Agar mereka semua Tidak ada yang kena sakit Seberusnya Engkau yang berkuasa luar biasa Kembalikan kuasa Menyanggur Istilahmu Kuasanya Tidak ada Taranya Di muka kami Kandang kami Anggur Amba Doa pun Orang yang Bayi dimusmati Di Los Angeles pun Sakit di Jakarta Dibanggitkan Atau di Sydney pun Orang anak Di purismati Ada kankernya Sakit di Jakarta Amba doakan Agar banggit Betul-betul banggit Maka kami doa Siapun mereka Keluarganya Anak-anaknya Yang sakit Tolong sembuhkan Kami doa Asalnya berlancar Diurai penuh kuasa Dan musjat kami berdua Dalam nama Tuhan Amin Jadi tema hari ini Saya sebut Siapa yang selamatkan Saya ambil daripada Lukas pasal 13 Tapi Saya Buka ayat dulu Di sini Di Yaitu Petrus 2 Petrus 2 Ayat 4 Ayat ini Tentang alam roh Tentang surga neraka 2 Petrus 2 Ayat 4 Sebab Jikalau Allah Tidak menyayangkan Malaikat-malaikat Yang berbuat dosa Tetapi Melemparkan mereka Kedalam neraka Dan dengan demikian Menyerahkannya Kedalam gua-gua Yang gelap Untuk menyimpan mereka Sampai hari penghakiman Demikian Pilihan Tuhan Jadi Ini ingatkan kita Bahwa Malaikat saja Yang dosa Dikirim ke neraka Di tempat Tempat yang gelap Yang moleikat Yang melayani surga Maka bagi kita Pelajaran kita Kita manusia Juga kalau dosa Gak bisa ke surga Kita kalau dosa Juga Katakanlah Masu alam roh Yang jemput Sitan-sitan Saya orang Pendeta yang aneh So Sejak mula So Di pelajaran Tuhan Alam roh Yang sangat banyak Artinya apa Artinya bahwa Saya ini punya Perintah Tuhan Nyampekan Yang saya lihat Saya dengar Di surga Saya dengar Yang Tuhan Bila-bila Saya paling banyak Dilihat tentang alam roh Orang masuk teraka Dilihat Orang Katakan surga Dilihat Bahkan Saya diganding Surga dan sebagainya Saya Tidak terhitung So Maka orang Kadang-kadang Tidak besar-besar Tapi Anda Boleh tanya Kalau Pak Bali Dusta Ngeraka Karena Penutup sana Dari ini Orang Dusta itu Tidak bisa Ke surga Hati-hati Maka Kalau Sadwa Di Mimber Tidak ada Seorang Dusta Karena Diambat Ngeraka Tidak ada Orang Dusta Dan Nibu Dan sebagainya Saya Sekali lagi Bahwa Tadi Pertama Gambarkan Di balik Kita Kehidupan Di dunia Yaitu Ada Nersurban Ngeraka Maka Mari kita berjuang Istilah Tuhan Berjuang Ke surga Istilah Tuhan Mari kita berjuang Kenapa Karena hidup di dunia Jangan sementara Di alam ruwatu M tahun Tidak pernah habis Maka Sederhana Mending Kerajaan Surga lagi Tuhan Perintahkan Saya Banyak Kali Tenang Surga Ngeraka Saya Dilihat Gimana Orang Masuk Surga Dilihat Orang Ngeraka Arti Apa Tuhan Perintahkan Hal yang Aneh Kenapa Saya Kecis Saya Cari Surga Walaupun Saya Tidak Kena Isyus Saya Cuma Doa Allah Yang Kerajaan Surga Seorang Yang Punya Iman Saya Umur Lima Tahun Saya Sudah 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 Ternyata Tuhan Tidak Tidak Sudah 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 Tergantung Iman 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 Tanpa Perbuatan Is Nothing Jadi Kalau Anda Punya Iman Tapi Anda Berbuat Dosa Tidak Bisa Iman Itu Orangnya Menterikan Ucapan Mulutnya Yang Jujur Yang Tidak Dusta Tidak Nipu Dan Sebagainya Maka Alkitab Mengatakan Berbagai Orang Suci Hati Anda Sekali Kenapa Hari Hari ini Saya Sering Tentang Surga Nekah Karena Tuhan Yang Terang Kepada Saya Paling Banyak Utama Itu Alam Tentang Orang Mati Bagaimana Ada Yang Seperti Mulut Ada Yang Setan Seperti Karena Mulut Terang Kepada Saya Waktu Ada Teman Saya Teman Saya Orang Kaya Raya Orang Kaya Raya Ya Seperti Setan Saya Dicebut Mulut Saya Minta Tolong Mulut Teman Saya Tolong Dia Mulut Dia Bukan Barga Surga Aku Hanya Nyebut Orang Barga Surga Jadi Mulut Tugas Nyebut Anda Dan Saya Yang Barga Surga Kalau Enggak Barga Surga Yang Surga Yang Surga Lalu Saat Yesus Datang Pada Saya Dulu Waktu Saya Nyembah Pertama Yaitu Ingin Nyembah Allah Yang Bu Surga Ingin Meng Surga Gak Mau Keteraka Tapi Hari Besar Tuhan Di Tempat Saya Memperkenalkan Diri Aku Yesus Yesus Aku Tuhan Yang Yang surga, jadi saya begini, Anda jangan sampai murtad, saya lihat orang murtad yang tinggal ke Yesus kalau Anda sampai menjual nama Yesus, tinggal Yesus, Anda tidak bisa ke surga, maaf, kalau saya dusta ke teraka, Anda boleh tanya doa Tuhan seperti saya, Tuhan abaikan masuk surga, tidak perlu malu-malu kalau Anda memang imanmu ke surga, tapi Anda Anda dusta curi dan sebagainya, yang tidak hidup baik, yang tidak bisa, tapi iman nyangkut hidup kita sehari berusapan kita, sekali lagi saya sejak punya iman ke surga maka saya berjuang Tuhan atas kenapa perjuang Anda paling besar perjuang itu artinya apa perjuang itu artinya apa juga nyerah kenyawa, mau korbannya apa, kalau misalkan perjuangan bangsa manusia waktu merdeka, kan nyerah kenyawa artinya kalau orang berjuang ke surga maka harus mau korban sampai terakhir maka zaman saya sulit ini zaman orang kena kemiskinan kena risasi kena virus corona melanda dunia maka Anda percaya kalau Anda percaya Yesus Anda hidup yang santai yang bahagia saya tidak penang saya tidak penang saya pegang Anda pegang Yesus semua teratasi tapi cari kerajaan surga semua ditambahkan sekali lagi carilah kerajaan surga dahulu kan apa apa gunanya Anda punya dunia isinya kalau hilangnya apa gunanya punya dunia isinya hilang nyawanya maka mari bersama saya berjuang ke surga saya punya tugas dari Tuhan kalau bersatu saya tugas saya membawa Anda ke surga dan memasusi yang pesa surga tugas saya kenapa saya mau keterakaan untuk Anda gantikan Anda maka hadiah Tuhan pada saya waktu saya ingin Tuhan saya gak mau ke surga saya gantikan abangkan ngeraka hadiahnya Pak saat ikan ke surga dilihatkan semua tipus lautan bersungguh banyak sekali lihat pasti semua tipus sangat besar kalau saya dosa dikoro setan 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 takut pada saya berumur minta apa pada saya tapi kalau saya dosa sanifu Anda setan mengalak berat motong kepala saya jadi saya beri tema siapa selamatkan yaitu kita baca di Lukas 13 Lukas 13 Lukas 13 ayat 22 sampai 30 kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem dan ada seorang yang berkata kepadanya Tuhan sedikit sajakah orang yang diselamatkan jawab Yesus kepada orang-orang disitu berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat jika Tuhan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-netuk pintu sambil berkata Tuhan bukakanlah kami pintu dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu aku tidak tahu dari mana kamu datang maka kamu akan berkata kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami tetapi ia akan berkata kepadamu aku tidak tahu dari mana kamu datang enyaklah dari hadapanku hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Isaac dan Yaakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah tetapi kamu sendiri dicampakan keluar dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir demikian firman Tuhan jadi perhatikan ucapan Tuhan berjuanglah melalui pintu yang sebit artinya berjuang Tuhan sampai mati istilah berjuang sampai mati setelah nyerah ke nyawanya jadi perhatikan ini perhatikan Tuhan Jesus berkata berjuanglah melalui pintu yang sebit kenapa sebit sempit karena kalau anda ingin ke surga anda harus hidup biaya hidup suci yang melanggar pintu Tuhan anda selalu tatminan Tuhan kalau anda anda masih bersalah berbuat dosa ya anda kalau anda yang terima setan bolehkan terima mereka yang tatminan Tuhan yang berbeda orang suci hatinya anda apa artinya anda punya dunia isinya hilangnya maka Tuhan istilah istilah anda bagi saya dan anda mari kita berjuang zaman ini kesempatan berjuang zaman ini anda berjuang termasuk berjuang agar anda anda punya iman gak miskin bagus saya punya iman walaupun saya gak punya bapak dulu ya mungkin kalau saya punya bapak kayak rakyat gak dimilih Tuhan karena saya akhirnya bapak saya meninggal di rampok disiksa jaman belanda maka akhirnya saya bisa mandiri bisa berkuat bisa berjama surga tapi saya punya iman saya akan berhasil saya punya roh itu iman saya maka sekali lagi pintu surga sempit tapi bagi siapa bagi orang yang masih dosa salah maka itulah Tuhan pernah berkata pada orang kaya kepada orang kaya mau ikut Tuhan yaitu apakamu sudah berpintah pintahlah artinya dia mengerti tapi dia masih tanya Tuhan beritah yang mana Tuhan maka Tuhan apakamu tidak benuh apakamu tidak berjina apakamu tidak curi apakamu tidak maksudnya nipu orang dan sebagainya kesusuhan juga penting misalkan diberi Tuhan bertahun kamu orang jujur dari saat diberi Tuhan karena orang jujur dalam keuangan dalam keluarga seorang yang sejak kecil walaupun tidak ada uang di kandung maksudnya maka maka di pertama sama ibu gereja saya tidak ada kolektor kita sepakat sama ibu tidak ada kolektor tidak ada persemban Tuhan Tuhan tidak bisa minta persemban Tuhan minta perpuluan semua yang dihati best tidak boleh menyebut perpuluan sekali lagi seorang aneh mungkin ya tapi nyatanya ini berjanjian baru pikiran saya tidak ada berita Tuhan minta perpuluan semua pendeta jangan minta minta kalau kamu minta minta tidak ada kuasa orang minta minta itu tidak ada kuasa saya selalu bilang pendeta perlu apa-apa penting cari saya tapi jangan sampai anda minta datangi semua minta perpuluan dan sebagainya itu salah tidak boleh minta berbagi memberi daripada terima saya pegang itu saya tidak mau kolektor tapi karena perintah Tuhan untuk untuk mau kerja berkembang besar kenapa saya pegang ucapan Tuhan kamu berjabat untuk kerja memaju jadi Tuhan yang ngatakan berarti kebijuang itu sebit artinya pintu surga itu sebit bagi orang apa yaitu orang yang tatu dengan Tuhan ema surga harus berjuang pintu sebit hidup kita dibatasi dibatasi gak boleh seenaknya gak boleh kadang-kadang gak boleh berbuat dosa salah maka sekali lagi kalau saya sampai kepada Anda ucapan Tuhan lagi bahwa orang itu harus hidup suci saya punya perintah langsung dari Tuhan waktu diundang surga diangkat saya sebagai jurubijat Tuhan kalau saya diundang surga pasti lihat namamu istrimu di surga saya ketika itu lupa saya dipulis mati kamu boleh saya mati kembali untuk nyerukan orang suka suci pikirannya berkatanya berbatanya jadi perintah Tuhan sebagai jurubijat di surga untuk nyerukan Anda semua suci berpikir suci berkatanya pikiran Anda sekitar Tuhan perkataan Anda Tuhan juga tahu atau lebih berbuat Anda maka sekarang lagi Anda berpikir yang lurus mikir kerajaan juga maka Anda semua kita tolak gagal miskin bangkut harus punya iman sekali lagi saya punya iman sejak kecil saya berhasil jadi jaman rusan-besar jadi diri rusan-besar saya punya iman saya selalu punya iman apa yang saya pegang berhasil saya orang Indonesia pertama punya apotek banyak pabrik dan sebagain orang Indonesia karena saya selalu punya iman saya harus punya the best the biggest dalam bidang tertuh bidang itu saya punya iman bidang tertuh ya dulu bidang saya saya bukan apoteker tapi saya mengerti ubat maka saya punya iman bidang itu karena saya dengan jual ubat bisa nolong banyak nolong 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 tidak bisa beli ubat tidak bisa katakanlah nebus ubatnya malam-malam saya cari alamannya sabit cuma-cuma pagi lagi bersama ibu saya masuk kampung orang mau mati asmanya besok saya begitu bahagia bisa nolong orang walaupun katakan pak berapa biaya saya bilang saya lebih bahagia bisa nolong bapak padahal pagi-pagi jam 7 pagi aku nolong malam pernah jam 10 malam lebih saya tolong orang sekali mari kita berjuang termasuk perbuatan kita jujung perintah Tuhan jujung perintah Tuhan maka anda perhatikan sampai itu perbuatan anda hidup anda saya dibatasi gak bisa enaknya mau pintu yang besar raka pintu besar orang sesungguhnya kena raka tapi ingat di dunia gak bisa enaknya kalau orang senaknya di dunia so foya foya Tuhan ngatakan orang yang foya foya digambarkan masuk raka orang foya foya di di dunia apa artinya punya dunia yang hilang saya ngerti anda kalau anda ingin pintu sempit anda berjuang jujung perintah Tuhan bahwa masal sesi anda pasti diberkati anda tidak kenapa sona tuang sesenjata yang hebat menyanggur risaukan kalau anda boleh tanya pada vitaristo tanya jeffrey yang nantuskan asra ini jeffrey banyak orang ingin saksi menghubu-hubu karena dia tidak virus kena cuma mau ke kantor pakai miyak set atas dia berterapan makan di restoran satu kena tujuh kena dia satu tidak kena karena ada miyak dia ingin bersaksi tidak tahu caranya mengatur dia bersaksi karena kita tidak bisa ada belum waktu yang bersaksi sekali banyak orang bersaksi dengan miyanggur Tuhan pernah kepada saya tugasmu pasti ngembal kuasa miyanggur kuasanya tiada tahap kami ada kabar kan orang di Los Angeles Amerika yang banyak mati dilet dilet lima tumour doktor mati ini saya doakan sakit miyanggur kamu terima miyanggur keluarga sakit saya doakan sudah saksi ke Jakarta di gedung ini saksi akhirnya selamat awin juga disini ibu vera putrinya benita ibrahim juga ada kanker di rahim di kandungannya dokter akan mati sakit berjaman sadu kamu tinggal di rumah memakan berjaman nanti sembuh kanker hilang akhirnya datang ke Jakarta saksi dua tiga kali sembuh apa miyanggur itu anda percaya alkitab yang ngomong bukan saya kalau saya ngomong percuma tapi alkitab yang ngomong maka saya punya iman maka waktu muncul satir pun ke lewat pak David David yang nanti isi asra selanjutnya tapi David Singapura kasih tau yang corona sakit yang berjaman diam-diam karena orang gak berjaman gak tau tapi gak boleh di rumah sakit Singapura gak boleh karena saya punya iman itu orang di Amerika Australia sakit yang bayi mati banget kenapa gak bisa ngalahkan sama virus saya punya iman tapi juga ingat tubuh Yesus darah Yesus Anda pun ingin suka Anda diperlukan minyak untuk suka jadi sekali Tuhan yang ngatakan berjuanglah berjuanglah Anda akan masuk ke perintah ucapan Tuhan kata-kata Tuhan maka demikian juga kalau orang gak ingin ke surga milih kentraka di dunia bisa punya hidup seinanya punya rumah banyak punya gedung banyak tapi juga dia hasil korupsi atau dosa apa artinya punya dunia isinya maka itulah orang kentraka pintunya besar boleh berbuat apapun pintunya besar tapi siapa mau ayat tadi penanggapan apa yaitu mulai kesat dosa masuk rangka di nyala api di kegelapan Tuhan ngantakan apa ngantakan di pintu yang sebit di balik pintu sebit yaitu surga tapi di alam ada nyala api ada ada penderitaan ada tangisan ada ketagi makanan saya mari kita berjuang betul-betul bersuka sampai ini saya punya iman bersuka tapi kalau saya berbuat dosa enggak bisa kalau saya berbuat dosa mau senang hidup maka mari ada yang nantikan ada kalau sering saya sampaikan alam roh itu M tahun rohmu diciptakan untuk mulia untuk apa tidak berhabis tapi di surga juga enggak berhabis M tahun di neraka juga maka silah enggak pilih milih pesta di surga sering sampai kita penduduk ya itu kalau di surga itu pesta Tuhan hantakan pesta di surga makan minum bersama Tuhan di surga tapi kalau di nantikan ya temenya cita setan saya lihat ini setan cita orang-orang yang enggak bergasuh cita dimana kan karena saya nangis sampai anda lupa Tuhan saya nangis kalau anda sampai dicita cita di neraka karena saya menangis waktu melihat orang neraka karena Tuhan tahu saya nangis sampai sejajam ke Tuhan Tuhan saya yang terlaka memiliki kesempatan maka Tuhan yang pedas saya diberi kuasa untuk bersama anda diam dengan Tuhan punya rumah yang pesta surga kenapa Tuhan bisa kuasa karena seorang yang mengorban nyawa berjuang untuk kerajaan surga jadi kalau dikatakan Tuhan ada Tuhan mengatakan ada orang yang tidak kenal Tuhan mengatakan orang itu berkata sudah makan minum bersama Tuhan sudah kenal Tuhan tapi keteraka Tuhan mengatakan apa nyalah di hadapanku kamu orang yang berbuat jahat jadi maaf orang berbuat jahat mengatakan aku tidak kenal kamu karena berbuat jahat dia malah kesayangan hidupnya tidak hidup suci dan sebagainya maka itulah mari anda berjuang harus jaga mulutmu berbatasan musadari anda ke surga sekali lagi saya benetan dan saya itu diilati surga maka saya surga anda dan saya berjuang bersurga kita di dunia cuma sementara di alam roh anda menangis sampai kalah sama setan setan takut sama karena setan tahu saya diberi kuasa menangkan setan dikuasa waktu di langit harus dikembang meyakurapan untuk menangis setan bakal setan bangkit orang mati kelihatan ada kuasa besar bangkit orang mati musid setan dan sebagainya setan terbelut tiga kisah sekali lagi jangan sampai anda Tuhan mengatakan aku tidak kenal kamu enyah dadah marku tapi setelah anda zaman kesusahan zaman selesai anda imani Tuhan pasti tahu kumpulan hidupmu Tuhan tahu anda perlu makan minum Tuhan tahu perlu anda sehat sempurna maka kalau bagi rekan benita kalau saya bayangkan orang yang bilang bersama Tuhan sudah makan minum artinya orang benita yang sudah berjaman atau anda berjaman artinya sudah menal Tuhan tapi tapi anda masih berbuat dosa makanya saya beri contoh saya berbagai yukas Tuhan kasih tahu ada benita ketaka Tuhan berkali terkenal punya kerja maju tapi di depan Tuhan it's nothing karena dia berbuat dosa sampai Tuhan ngasih tahu orang ini melayani aku tapi dia masih sinat cabul aku cabut nyawanya hati cabut nyawa jadi kemudian orang ini jatuh di kawasan koma 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 di gari doa sakit langsung mati dan selesai tiga orang saya lihat seperti ini maka hati-hati rekan berita saya sayang kalian saya ingin bersama anda melahani jemaat di surga jemaat tidak sangat besar saya ya saya mengudai tua tapi Tuhan mengatakan kalau disuruh di alam roh kita tetap mudah tapi jemaat doslah besar mengatakan berikan benda mari kita berjuang jangan sampai Tuhan berkata hanya di dalamku aku tidak kenal kamu sadap Tuhan yang mengatakan Tuhan yang tidak kenal orang di dunia terkenal berjaya gede tapi hatinya Tuhan mengatakan aku cabutnya hatinya gak kesuka mengatakan benda mari kita berjuang hidup baik anda pegawai kita pegawai Tuhan maka Tuhan pasti tahu kemulia hidup kita Tuhan tahu apa yang kita kerjakan maka anda betul-betul berjuang jangan saya berusaha jangan saya para rekan menitah jangan saya punya pasarnya gak boleh anda tidak bisa ke surga rekan menitah jangan saya jujur di dalam keuangan karena Tuhan menitah yang bertang yang berser orang jujur juga jujur di rumah tanggamu hormati rumah tanggamu agar anda bersurga untuk bersurga pun Tuhan tidak rumah hanya untuk keluarga jadi orang tidak kenal bagi orang yang mengatakan pernah maka melunus di surga malam minum Tuhan maka anda juga akan diundang pesta di surga sepanjang masa maka anda harus di dunia itu yang baik hidup yang susih maka hari ini saya akan menanggapi telepon Jeffrey ini kemarin ada pemimpin gereja yang ngajar 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 apa orang sendiri seperti diberkati saya ingin nanggapi dengan apa tidak boleh seperti itu maka kita baca di sini itu di dalam kejadian 9 9 9 9 9 9 9 9 kejadian 19 ayat 4 sampai 11 tetapi sebelum mereka tidur orang-orang lelaki dari kota Sodom itu dari yang muda sampai yang tua bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu mereka berkata kepada Lot dimanakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu tetapi pintunya ditutupnya di belakangnya dan ia berkata saudara-saudaraku janganlah kiranya berbuat jahat kamu tahu aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki baiklah mereka kubawa keluar kepadamu perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku tetapi mereka berkata enyahlah lagi kata mereka orang ini datang kesini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu lalu mereka mendesak orang itu yaitu Lot dengan keras dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu tetapi kedua orang itu mengeluarkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu dari yang kecil sampai yang besar sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu demikian firman Tuhan Tuhan saya sampai ke ayat ini kenapa ya saya telpon saya ada penerita gede kepala kerja yang gede saya juga lihat di media kepala kerja besar boleh sesenis diberkati pada Tuhan benar Tuhan nanang sejak mula Allah ciptakan sepasang Adam dan Nawa dosa diusir kemudian waktu orang katakanlah Tuhan jenisat yang ciptakan manusia kenapa? karena orang zaman zaman orang pulih kami orang pulih andri orang tidak terlalu hidupnya hidup senanya tidak berpasangan senanya maka Tuhan berkata dalam ayatnya aku nyese ciptakan manusia yang banyak berbuat dosa sekali lagi aku nyese ciptakan manusia jadi dunia ditenggelam besok yang selamat empat pria empat manita ada kebaikan berpasangan dunia ditenggelam selamat empat pria empat pria berpasangan selamatan termasuk zaman pemeluan dunia diselamatkan berpasangan dunia arti apa? arti yang tidak boleh sejenis maaf kalau saya sampaikan ini sepasangan anda selamat anda berjuang Tuhan ada maaf segala apapun anda bisa berjuang beberapa orang bersaksi waktu sudah pakai orang laki-laki yang pakai baju wanita dia putus asa ingin puluh diri yang berang dari poda ke sarbi tapi waktu dia lupa puluh diri ada orang baju putih semua ikut dia masuk ke sarbi yakannya sabatis orang sabatis orang yang dulu sudah pakai baju wanita bisa punya dua tiga anak bisa punya keluarga bahagia beberapa orang sabatis karena saya umur saya sudah 75 saya tidak 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 mungkin suatu hari saya tidak bisa ada orang putih saya tidak boleh berbatis sebenarnya berbatis itu besar banyak orang lesbi orang disembuhkan lagi lagi bahwa ayat tadi saya sampai kenapa ada yang mengatakan yang mengatakan mereka sesenis maaf saudara saya minta maaf hati yang tulus jangan sampai anda kawin sesenis atau kawin yang lesbi dan anda tidak boleh alkitab karena alkitab ngatakan apa yaitu dibu pangerikan so maka kalau di Amerika selalu dua dukung Trump di Amerika sebelum Trump ada peraturan presiden sebelumnya peraturan gereja sejenis kalau tidak bandita ditangkap dia tutup maka Amerika ngahur dan Amerika ngelidikan bandita sampai dirusak maka kalau saya dua untuk Trump karena takutnya Trump kalah nanti dikembalikan undang-undang itu maka anda anak Tuhan dukung Trump karena Trump kalau pilih fakir yang dulu takutnya dikembalikan ayat itu bertentang benar Tuhan diberkati bahkan benar bisa ditangkap itu kerjanya kalau tidak memberkati seni maka anda kita anak Tuhan untuk Trump harus menang kalau Trump kalah yang menang takut dihidupkan undang-undang itu kerja yang berkati dipintahkan berkati seni kalau tidak mau ditutup pendidikan ditangkap lagi saya dengar dari pendidikan gunawan pulang dari Amerika bilang membalik Indonesia kerjanya kalau nanti tidak berkati seni ditutup biarlah akan diberlalu tapi sekali kita tolak kerja tidak boleh berkati seni jadi mari dukung Trump harus menang kalau sampai kasihan orang akan ada peraturan baru kasihan terus terus setidak lukai hati anda yang tapi anda berjuang yang merasa gak cinta sama wanita pria atau wanita tapi anda berjuang doa kalau ada doa dengan tekun anak berjaman dan baca yang menerai seorang matir anda bisa jantung cinta lawan jenis maka anda berjuang pintu serugas sampai sekalagi itu mengatakan anda berjuang agar anda bisa saling jatuh dia lawan jenismu buat jenis yang jenis tadi makanya selanjutnya yang jenis apa terjadi kalau kita baca selanjutnya di dalam kejadian ini kejadian 19 ayat 17 sampai 26 sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar berkatalah seorang larilah selamatkanlah nyawamu janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun di lembah yordan larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap kata lot kepada mereka janganlah kiranya demikian tuanku sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan dihadapanmu dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku tetapi jika aku harus lari ke pegunungan pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana kota itu kecil izinkanlah kiranya aku lari ke sana bukankah kota itu kecil jika demikian nyawaku akan terpelihara sahut malaikat itu kepadanya baiklah dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan cepatlah larilah ke sana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar matahari telah terbit menyenari bumi ketika Lot tiba di Zoar kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomorrah berasal dari Tuhan dari langit dan ditunggang balikannya kota itu dan lembah Jordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam demikian firman Tuhan jadi jadi sekali lagi firman Tuhan sangat keras gimana gak keras dibakar api berang betapa ngerikan surga lagi renungkan maka surga yang tidak bisa jauh renungkan ayat ini renungkan betapa Tuhan keras renungkan orang bisa jadi gai jadi bisa lesbih dan sebagainya berahal misalkan anak aram misalkan yang di luar bahkan seorang bapak yang nipu kerja sampai anaknya jadi gai sampai nipu suka nipu kerja jadi berbahasa kejadian misalkan seorang bapak seorang suami istrinya pergi akhirnya jadi umus jadi banyak kejadian orang umus bisa orang misalkan seorang bapak istrinya sudah pacarnya sudah saling cinta tapi akhirnya pacarnya kaya orang lain udah akhirnya gak cinta lagi ada saat-saat seperti ini jadi banyak faktor orang bisa anak aram aja kalau lahir di luar pernikahan anak aram jadi banyak masalah karena kutuk terbesar dalam Alkitab anak aram kutuknya 10 keturunan kutuk yang paling keras bangga renungan kalau sampai anak aram perlu di batis yang betul-betul karena kutuknya 10 keturunan maka saya pikir minggu depan saya hadakan pencerahan anak anda bawa minyak sekarang anda bawa minyak nanti karena sebetul lagi kalau di Amerika di Amerika saja anak dipulis mati dokter saya kirim perjaman minyak akhirnya ke Jakarta saksi sembuh dari Sydney juga demikian maka setelah minggu depan saya adakan pencerahan anda bawa minyak ambil di antara gereja ada minyak anda cukup sekecil nanti satu nuntun dua bebas dari segala kutuk termasuk kutuk anak bebas dari segala penyakit dan sebagainya anda serahkan anakmu agar jadi warga suha di langsung lagi saya ada serahkan penyakit minggu depan dalam masalah saya maka sekali lagi tetap penyakit itu penting juga anda maaf saya tidak sempat untuk ya tidak tukar kekuatan masih kekuatan karena batis suka penuh tenaga yang besar maka doa saya anda semua anda perjaman sering penutup kakit anda urapinya atulak kotuan haram kotolak kotolak kotol lesbid dan sebagainya anda susahkan sering kalau merasa karena kotol semunggu hati apa anda tidak tahu kakian anakmu yang ketiga itu kuat anda mengkutuk paling besar sepul keturunan jadi lagi apikbat orang maaf alkitab mengatakan orang jatuh tinta sejenis dibakar api berang alkitab yang omong saya anda bisa berjuang itu sempit tapi anda bisa berjuang Tuhan beri kekuatan beri kekuatan berapa aku jatuh tinta dengan seorang wanita berapa aku bisa seorang wanita para wanita juga bisa kawin punya keluarga sesuai pembinaan Tuhan diciptakan seperpasangan untuk anak cucu lagi anda dan saya berjuang itu seorang sebut banyak peraturan yang suka banyak katakanlah anda harus tatipan Tuhan lagi maaf kalau anda tersebut saya minta maaf tapi mas susah baik supaya anda semua selamat selama anda bernafas masih ada kesempatan maka kalau ada pembinaan yang berkat itu salah itu dipakai setan coba pakai setan karena setan senang orang yang jenis dipakai setan maka kalau pembinaan yang tidak boleh sesuai diberkat itu salah tidak jelas saya tadi dibakar sudah dibakar api berlangsung yang lebih dari badan raka raka juga diberkat api dapat di sini api lebih keras bukan anda gambarkan mengerikan mari itu saya sempit tapi anda bisa berjuang untuk masuk kerajaan surga mari berjuang bersama saya anda saya harus masuk kerajaan surga oke maka mari anda saya berjuang maka siapa yang tidak surga maka kita beli ayat penutup yaitu di dalam wahyu 2 2 14 15 siapa tinggal di luar demikian firman Tuhan jadi berbagai anda yang sudah dibasuh dengan menyanggur anda perlu diurapi menyanggur kita mengatakan ada menyanggur tidak dirusakan sekali lagi maka anda dibasuh dulu menyanggur anda menyanggur anda setan takut anda punya setas menyanggur anak setas setan tidak berani penjara anak atau ganggu rumah masuk rumah tidak bisa atau kata sampai anda berjaman kuasa saya dihasilkan Tuhan karena saya seorang matir yang bisa saya pasti aku pilih kamu karena kamu matir matir Yohanes yang punya kuasa punya orapan Tuhan saya matir Yohanes Yohanes punya apa punya punya karunia tahu akan datang banyak kali akan datang terjadi saya pasti tahu diurapi minyak dan angkur siap punya tugas minyak yang yohanes karena minyak yang Yohanes tidak ada karena Yohanes turun ke surga mau tabrakan Tuhan kamu jangan lewat situ kamu tabra nanti saya mau tabra Tuhan kasih tahu kamu jangan lewat situ kamu tabra nanti saya beritahu ada seorang pasang suami bekerja mau pulang minta di duakan saya saya tak mau duakan apa yang baik saja saya duakan hari kamu punya rumah baru kamu nanti punya rumah baru orang yang marah di belak satu marah baru beli rumah baru enak ngomong seenaknya punya rumah baru saya beritahu pulang ke rumah rumahnya ketimpah pun besar kalau dia enggak geriz apa terjadi keluarganya bisa bahaya tetangganya berhati dia punya rumah di sebelahnya tapi minta tanahnya diambil boleh mengikuti rumah sebelahnya dan rumah jadi orang saya bisa tahu bahwa dia mempunyai rumah baru saya kasih tahu anda ingat di dekat saya orang yang ngomel karena belum ke rumah baru ke rumah sudah sadar ucapan saya jadi orang yang punya istilah Tuhan anda martir di Yohanes maka saya jadi Tuhan kalau Yohanes turun ke surga saya juga sudah turun ke surga yang ketika saya anda memang aneh tapi nyata karena saya seorang matir saya mau mati ke neraka untuk anda untuk membawa anda ke mahasis jadi yang bisa membawa orang ke mahasis hanya orang punya rumah matir yang mau korban sesama arti yang lain itu korban sesama makanya orang yang di kandir yang pertama yaitu orang yang membunuh yang orang yang berada orang yang istilah sun sangga itu arti sundal orang sundal orang sundal orang yang seperti anjing anjing itu kemana mana bisa 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 jatuh jatuh cinta atau orang yang nyembah beranah nyembah patung dan sebagainya yang tragis orang yang suka dusta orang yang suka dusta gak masuk surga anda perhatikan anda yang dusta orang yang tidak suka orang yang suka dusta mengapa saya selesai sekali lagi sering menyebut itu karena kita menyebut orang yang sering dusta suka dusta tidak surga pintu suka tutup maka sekali saya bukannya yang ada anda mungkin anggap dusta gak apa-apa tapi anda renungkan ayat ini orang yang suka dusta tidak bisa ke surga maka kita dua suatu tidak ada dusta tidak boleh penerita yang tidak jujur dan sebagainya maka mari kita kita setelahkan kepada reprisi ini angka kembali kenias nanti berjaman kembali silahkan puji Tuhan kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus haleluya bapak ibu saudara kita semua diberkati amin berapa banyak yang mengucap syukur dan diberkati boleh saya lihat tangan-tangan yang dilambaikan kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan katakan Tuhan Yesus baik haleluya bilang sama kanan kiri sekitar saudara Tuhan memberkati God bless you bilang sama kanan kiri sekitar saudara ucap berkat bagi mereka saudara dan saya kita diberkati Tuhan katakan amin saudara haleluya segera kita siapkan hati kita sebentar saudara bapak ibu di dalam masuk dalam sakramen perjamuan kudus juga dipimpin untuk bersama-sama kita berdoa minyak kurapan gembala sidang bapak pendeta dokter Yese Pariyaji dan ibu pendeta Daniyati Pariyaji namun sebelumnya sama-sama saudara kembali kita lihat sedikit ayat firman Tuhan bersama-sama kita buka saudara pada hari ini firman Tuhan 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18 puji Tuhan 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18 bersama-sama kita baca satu ayat saudara bersama-sama 2 Korintus 3 ayat 18 yang sudah disana katakan amin haleluya bersama-sama 1, 2, iya dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar haleluya hari ini sama-sama kita diberkati kemenangan firman Tuhan saya akan berbicara tentang from glory to glory dari kemuliaan kepada kemuliaan haleluya doa saya hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang penuh kemuliaan Tuhan keluarga kita mulia kita sehat sempurna panjang umur minggu depan masuk bulan yang baru saudara dan saya melihat mujizat Tuhan jawaban doa ada kuasa ada berkat Tuhan terjadi dalam saudara dan saya yang percaya beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan Yesus puji Tuhan hari ini sama-sama saudara dan saya kita melihat firman Tuhan berjanji kepada saudara dan saya jemaah Tuhan yang digading Nias juga saudara yang ada di live streaming di online pada hari ini kemuliaan yang semakin besar dijanjikan kepada saudara dan saya anak-anak Tuhan orang-orang warga kerajaan sorga saudara saya sedikit sampaikan apa artinya kemuliaan glory artinya apa glory itu artinya saudara saya mempelajari disini great beauty ya saudara bisa juga dikatakan high renowned auto honor saudara artinya juga magnificent splendor grander atau juga majesty haleluya kalau saudara mungkin pernah ingat ada judul lagu yang judulnya majesty majesty worship his majesty unto Jesus kalau dengar lagu itu kayaknya udah mau natal saudara ya sedikit lagi saudara dan saya kita masuk di bulan Desember ya saudara dan saya dalam pemeliharaan Tuhan kita sambut natal dengan sukacita dan ucapan syukur amin kita menyembah raja mulia raja di atas segala raja ya saudara hari ini saya mau sampaikan bahwa ketika saudara dan saya diciptakan pada awal mula manusia diciptakan manusia diciptakan mulia katakan amin sama-sama bilang dengan saya hidupku mulia lebih percaya lagi hidupku mulia amin di dalam Tuhan saudara dan saya diciptakan yaitu ciptaan yang mulia segambar dan serupa dengan Allah ya sama seperti Alkitab mengatakan sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa tapi karena adanya dosa kemuliaan Allah itu saudara hilang atau bergeser dan di akhir zaman ini saudara dan saya kita bersyukur kita yang beribadah di gereja Tiberias Indonesia Tuhan dengan jelas memerintahkan kepada gembala sidang saudara dan saya kepada gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa kuasa apa kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan dengan kuasa minyak dan anggur saudara dan saya dikembalikan seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa artinya mulia Adam dan Hawa dulu saudara di Taman Eden ya apa yang mereka perlu Tuhan sediakan apa yang mereka kerjakan berhasil kenapa karena ada selubung kemuliaan karena ada kemuliaan kerajaan Allah dan Alkitab juga mencatat ya saudara sebelum mereka jatuh dosa mereka tidak mengenakan apa-apa ya saudara makanya mereka tidak malu tapi sekali lagi karena adanya dosa ya akhirnya mereka mencari korban darah hewan darah binatang nah itulah korban pertama kali di bumi saudara ya ada korban ada binatang hewan yang yang di diambil saudara untuk apa untuk menutupi ya untuk dikenakan ya pada tubuh Adam dan Hawa hari ini sama-sama kita akan belajar saudara ya memasuki bulan depan minggu depan kita sudah masuk bulan yang baru kita percaya saudara dan saya ada di dalam kemuliaan Tuhan orang yang mulia sehat sempurna panjang umur apa saja yang dikerjakan berhasil saudara dan saya jadi kepala bukan ekor tetap naik tidak turun katakan amin tepuk tangan yang kompak sama-sama buat Tuhan Yesus amin sama-sama kita akan belajar bagaimana saudara dan saya mengalami how we experience life in Christ from glory to glory dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar yang pertama saudara boleh catat baik serve your God hari ini saudara dengan tegas dengan jelas saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan bagi bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus ada banyak orang yang mau terangkat ke sorga tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya di akhir zaman don't serve other gods but serve your God amin jangan layani Allah yang lain tapi layanilah beribadalah kepada Allah yang menyelamatkan saudara dan saya Yosua 24 ayat 15 boleh sama-sama kita buka yuk sama-sama kita baca cepat Yosua 24 ayat 15 sama-sama 1, 2, iya tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan amin saudara Tuhannya disana besar artinya Allah kita yang hidup Tuhan yang menyelamatkan Tuhan yang menjamin kehidupan saudara dan saya Tuhan yang menjawab doa-doa kita katakan amin saudara amin Yosua mengajarkan kepada bangsa Israel ya haruslah kita beribadah dengan tulus hati dan ikhlas dengan setia ya beribadah hanya kepada Tuhan saudara kata beribadah tadi yang kita baca dalam terjemahan aslinya terjemahan bahasa Inggrisnya di Amplified Bible dikatakan but as for me and my house we will serve the Lord saudara lihat perhatikan disana ada kata serve serve itu artinya melayani Pak Pendeta saya jemaat saya bukan pelayanan Tuhan saudara saya mau bilang sama saudara pelayanan yang sejati yang sesungguhnya adalah ketika saudara dan saya di luar gereja pelayanan yang sejati yang sesungguhnya adalah pelayanan ketika saudara dan saya mungkin para hamba-hamba Tuhan para pelayan Tuhan tadi Papa Riaji mengingatkan ya saudara berulang-ulang kali mari para hamba-hamba Tuhan mari para pendeta ya saudara dan saya kita semua yang melayani Tuhan bahkan semua jemaat Tuhan tidak terkecuali ya saudara serve your God beribadalah kepada Tuhan Pak Pendeta saya gak pakai jas gak seperti orang-orang pelayanan ya pelayanan yang sejati adalah ketika saudara dan saya memberi hidup kita tubuh kita sebagai persembahan yang kudus yang sejati yang berkenan kepada Tuhan katakan amin saudara ketika saudara dan saya hari ini tadi Papa Riaji bilang saudara berulang-ulang kali juga saudara hiduplah jujur hiduplah setia dalam rumah tanggamu dalam keluargamu setialah beribadah kepada Tuhan karena orang yang setia beribadah kepada Tuhan saudara dan saya akan melihat janji Tuhan digenapi katakan amin apa janji Tuhan kita lihat cepat saudara ulangan pasalnya yang ke-28 13 dan 14 yuk sama-sama kita buka ulangan 28 ayat 13 dan 14 sama-sama kita baca 1, 2, iya Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan pada hari ini kau lakukan dengan apa? setia berikutnya dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya saudara perhatikan disana ada kata Allah tapi kecil ya saudara Allah lain itu saudara artinya apa saudara? Allah yang bukan seperti Allah yang saudara dan saya sembah Allah-Allah kecil Allah-Allah lain ya maksudnya gimana pendeta? keuangan saudara dan saya harta duniawi saudara dan saya ada banyak orang hari-hari ini melayani kedagingannya ada banyak orang hari-hari ini terlalu fokus kepada jabatannya kepada uangnya kepada pekerjaannya Tuhan tidak mau saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan ada banyak orang-orang yang percaya punya iman ya tadi saudara Papa Riaji juga sampaikan punya iman untuk masuk ke sorga puji Tuhan itu penting tapi kalau masih berbuat yang salah masih berbuat yang tidak benar mohon maaf saya harus sampaikan itu juga tidak akan terjadi apa-apa saudara dan saya punya iman untuk terbang ke sorga tapi kita juga harus berbuat yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan katakan amin saudara amin karena orang yang sesuai dengan firman Tuhan pasti jadi kepala bukan ekor tetap naik tidak pernah turun katakan amin saudara ketika saudara dan saya hari ini fokus kepada Tuhan ya tadi saudara saya sempat mendengar ya Papa Riaji menyampaikan ada seorang bapak saudara kaya raya selama di dunia saudara gak pernah ingat sama Tuhan tidak pernah beribadah ya Pak Gaul temen baiknya Papa Riaji satu hari dalam malam roh ya ketika Papa Riaji diangkat rohnya saudara bersama-sama dengan Tuhan ketemu gak sengaja di Taman Eden sama Pak Gaul ini saudara Pak Gaul tanya Pak Riaji ngapain kamu disini udah enak ya di ruangan Maha Kudus ya panjang saudara dan saya akan selama-lamanya M tahun bersama dengan Tuhan katakan amin di dalam ruangan Maha Kudus punya iman saudara dan saya dan hari ini mari sama-sama kita berlaku saudara dan saya melakukan bersikap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan katakan amin saudara amin artinya jaga hidup kita layani Tuhan beribadah kepada Tuhan Pak Gaul ini nyesel ya saudara karena di Taman Eden dulunya gak pernah ingat sama Tuhan dan akhirnya jadi kelihatan tua gitu saudara tapi saudara dan saya awet mudah diberkati katakan amin panjang umur sempurna sehat bebas dari virus bebas dari sakit penyakit pekerjaan kita berhasil katakan amin tepuk tangan sekali lagi yang waling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus termasuk ada satu orang saudara yang begitu juga diberkati luar biasa pengusaha yang kaya di kota ini utangnya saudara 500 juta US dollar dia bilang sama Papa Rehaji Pak 7 turunan gak mungkin bisa bayar ya saudara 500 juta US dollar 7 turunan 2 tikungan 3 tanjakan saudara tegang banget abisnya mukanya ya ya kan udah turun naik tikungan belok kanan kiri gak mungkin bisa bayar saudara karena apa saudara hutangnya banyak banget saudara ya berlutut di hadapan Papa Rehaji minta perhukungan doa Papa Rehaji cuma-cuma tanya mau di pending berapa tahun ya ini diberikan perjamuan dan minyak urapan besoknya rapat sama bengkir ketemu sama bengkir urapi minyak tabok ya minyak meja rapat itu dengan minyak urapan dan percaya punya iman hutangmu pasti lunas singkat cerita saudara hutangnya di pending selama beberapa tahun dan akhirnya lunas hidup berbahagia diberkati tidak kekurangan tidak miskin tidak bangkrut saudara dan saya mulia sempurna sehat Tuhan sediakan apa yang kita perlukan berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan yang kedua yang berikutnya kita cepat saja saudara how we experience your life in Christ from glory to glory yang kedua sama-sama boleh catat baik believe in his power of excellence sama-sama bilang sama saya percaya amin lebih lagi percaya amin saudara sama seperti waktu Yesus ya saudara berkata kepada Maria dan Martha ya waktu Lazarus mati empat hari jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah hari ini semua tergantung iman saudara dan saya amin Yohanes 11 ayat 40 dikatakan disana saudara dalam terjemahan Amplified Bible saya sediakan bagi kita semua yang ada di tempat ini saudara boleh sama-sama melihat rekan-rekan pemain musik boleh bergabung di depan Jesus say to her ya saudara did I not say to you that if you believe in me kalau saudara dan saya percaya di dalam Yesus saudara disana ada kata in me dalam kurung in me you will see the glory of God apa glory of God apa kemuliaan Tuhan kemuliaan Tuhan adalah the expression of his excellence kuasa Tuhan sempurna yang percaya bilang amin sama-sama bilang dengan saya kuasa Tuhan sempurna amin kalau saudara percaya maka hari ini saudara dan saya mungkin kita biasa-biasa saja tapi saudara dan saya diurapi dengan kuasa minyak urapan saudara kalau ada minyak di atas kepalamu saudara dan saya mulia yang setuju bilang amin sudah saudara dan saya akan melihat keberhasilan sehat sempurna minyak ini sarana amin sarana untuk mengurapi saudara dan saya mulia memandang kemuliaan Tuhan minyak ini dipakai untuk memuliakan Allah dan manusia coba kita lihat ayat terakhir Hakim 9 ayatnya yang ke-9 Hakim 9 ayatnya yang ke-9 sama-sama yuk kita baca 1 2 iya tetapi jawab pohon jaitun itu kepada mereka masakan aku meninggalkan minyaku yang dipakai untuk apa? menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon saudara kata menghormati disana dalam terjemahan bahasa inggrisnya lebih tepat adalah to glorify ya bahasa inggrisnya menghormati to honor tapi lebih tepatnya lagi adalah to glorify kalau saudara dan saya ada minyak urapan kemuliaan Allah hadir buat saudara dan saya orang mulia menang atas segala sakit penyakit bebas dari virus kuman penyakit katakan amin saudara amin tadi disampaikan saudara oleh gembala sidang ada seorang jemaat namanya Marcel dia bekerja di event organizer 8 orang 7 positif padahal kerja sama-sama namanya kerja satu tim saudara yang namanya itu gak mungkin kerja sendiri pasti tim kerjanya makan barang kerja barang di satu meja tapi karena setiap hari dia terima perjamuan minyak urapan setiap hari dia di dalam perlindungan Tuhan katakan amin ada selubung kemuliaan yang disediakan buat saudara dan saya sorga tau malekat sorga tau saudara dan saya warga sorga katakan amin bilang sama saya aku warga sorga amin kemuliaan Tuhan itu disediakan bagi warga kerajaan sorga diluputkan saudara dan saya dari selaka bahaya katakan amin 7-7 nya saudara positif sementara dia tes web saudara hanya ini hanya orang ini satu-satunya yang negatif tidak kena segala sakit penyakit bebas dari segala yang jahat janji Tuhan saudara dan saya yang ada minyak dan anggur tidak dirusakan katakan amin saudara setiap kali gembala sidang angkat minyak dia saudara papa reji selalu berdoa dengan kuasa minyak kurapan perjamuan kudus saudara dan saya kita mulia sepanjang masa katakan amin saudara saudara dan saya sehat saudara dan saya diberkati berhasil maju dalam Tuhan bulan depan bulan yang baru imani jawaban doa pasti disediakan bagi setiap kita yang percaya sama-sama kita bangkit berdiri berdiri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus haleluya kita satu dalam doa terima kasih Tuhan kami mengucap syukur untuk firmanmu pada hari ini kembali kami diingatkan Tuhan Yesus kami yaitu hidup sesuai dengan firmanmu kami datang kepadamu Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami bawa Tuhan Yesus yaitu ucapan syukur kami yang terbaik bagi nama Tuhan Tuhan memberkati setiap jemaah Tuhan usaha pekerjaan mereka berhasil toko dagangan mereka diberkati dalam nama Yesus Tuhan kembalikan puluhan lipat kali ganda kami bersyukur Tuhan kami Tuhan yang sangat mengasihi kami oleh karenanya siapapun kami kami datang apa adanya kepada Tuhan tapi kami ingat Tuhan bahwa Tuhan mau kami selamat orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang bertobat Tuhan tidak benci kepada manusia Tuhan mengasihi manusia tapi Tuhan benci dosanya oleh karenanya Tuhan hari ini siapapun kami biarlah roh kudus bekerja di dalam kehidupan kami menyadarkan kami menyelamatkan kami bahwa mungkin apa yang kami lakukan di masa lalu yang salah Tuhan ampuni Tuhan kuduskan kami kami punya komitmen hidup baru di dalam nama Tuhan Yesus maka kami percaya kemuliaan Tuhan melingkupi kami sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kami bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan haleluya yang diberkati yang disayang Tuhan sama-sama dengan bangga kita katakan amin kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan silahkan kembali duduk Bapak-Ibu Sudara terkasih dalam Tuhan selamat memberi Tuhan Yesus pasti memberkati kami mengucapkan setiap rupiah persembahan Sudara berikan di siang hari ini Tuhan Yesus memberkati setiap rupiahnya kembali kami menginformasikan Sudaraku yang ingin membutuhkan perjambungan kurus dari minyak urapan yang sudah didoakan oleh Kepala Sidang yaitu Bapak-Bita Doktor Yesaya Faryaji Sudara bisa mengambilnya di Tiberias Cempakamas Sudaraku pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pada pukul 12 sampai dengan pukul 18 di Tiberias Cempakamas Komplek Cempakamas Blok E nomor 8 sampai dengan 9 Jalan Legend Suprapto Jakarta Tuhan Yesus memberkati kita semua siapkan hati kita terima tubuh dan hari Yesus Kristus Yesus Kau telah mati bagiku Hapus dosaku Yesus Kau telah bagi terima beri kemenangan Oh tubuhmu Tuhan Yesus dan daramu tercura bagi kami menyucikan menyembuhkan sempurnakan hidup kami kami Yesus Yesus Kau telah tebus hidupku dengan salibmu dengan salibmu panggil namanya Yesus kuberikan kuberikan segala hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus tubuhmu dan daramu tercura bagi kami menyucikan menyembuhkan sempurnakan sempurnakan hidup kami tubuhmu dan daramu Tuhan dan daramu dan daramu tercura bagi kami oh menyucikan menyembuhkan kita bangkit kita bangkit berdiri bersama-sama hidup kami tubuhmu Yesus menyembuhkanku daramu Yesus menyucikanku ku jadi baru dan kasih hal 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 kita akan masuk bersama-sama kita baca dalam Wahyu pasal 6 Wahyu 6 ayat 6-8 dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata secupak gandum sedinar dan tiga cupak jelai sedinar tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata mari dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama maut dan kerajaan maut mengikutinya dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang yang di bumi demikian firman Tuhan seseorang materi diberi kuasa membagi minyak anggur makanya yang ada minyak anggur tidak diusahkan pertama harus punya iman apa mahal anda iman tidak mengenal saya sih kedua yaitu bahwa dunia ini saat ini yaitu ada binatang puas melanda dunia yaitu virus corona melanda dunia sudah demikian banyak korban tapi anda punya iman ada minyak anggur anda menang segala perkara menang atas setan kuasa gelap menang atas virus corona sudah banyak yang kesaksian memberikan kesaksian bahwa termasuk anda dan saya jadi warga surga kesuka pun diberi kuasa harus ada minyak dan anggur maka kita baca di sini di dalam Wahyu 3 18-22 Wahyu 3 ayat 18-22 Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurikan dalam api agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelenjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melubas matamu supaya engkau dapat melihat barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar sebab itulah relakanlah hatimu dan bertobatlah lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku barang siapa menang ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan bapaku yang di atas tahtanya siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat demikian firman Tuhan ini Tuhan Yesus menggambarkan apa menggambarkan pesta surga yaitu berjalan kurus digambarkan apa perlu apa anda menang dengan cobaan zaman ini banyak cobaan tapi anda tidak punya iman Yesus tahu kebunan anda Yesus tahu kalau anda doa aku cairlah jalan surga janji Tuhan anda semua ditambahkan maka ini anda menang cobaan yang kedua hidup yang susi dikatakan agar anda mencoba kekesujuan agar anda dipergambarkan untuk bersulga bahkan Tuhan katakan yang ketiga anda beli minyak dari Tuhan so tadi karena pas seorang matir itu milik Tuhan darah matir itu milik Tuhan maka minyak diperas anggur juga diperas maka minyak diperas juga seorang matir diperas menyerahkan darahnya nyawanya maka di gambar apa Tuhan mengatakan berdoa minyak yaitu minyak untuk memas patahmu maka untuk masuk pesta surga Tuhan yang ngajar disini anda perlu beli minyak dari Tuhan artinya perlu minyak orapan lagi minyak dan anggur hanya diberikan kepada seorang matir seperti Rasul Juhans mari kita angkat sama ini bersama saya kita angkat roti ini sama-sama dalam nama Tuhan Tuhan yang turun dari surga ilah tubuh Yesus Yesus yang tertomba tertikam di atas selesai yang pertama kami semua akan bangkit hari kemat terbangkaman masuk ke rakyat surga kami disembunakan tubuhku syuruhku kami dua dari ujung kepala ujung kaki jajah semua tidak mikir tidak bertikur kami tolak kebutuhan mataku semuna anak-anak muda pandai serdas kami tolak bodoh berubah kami doa lagi anak-anak muda 160 agar pandai serdas jantung sehat tidak diberasi paru-paru sehat tidak diberasi pencendakan semuna organ tubuh semuna ginjal semuna tidak judah tidak diberasi pangkras semuna lapas semuna ampun semuna organ tubuhku semuna tidak pikul tidak lumpuh kami tolak sakit kanker sampai doa lukumnya selama penyakit disembuhkan kami tolak keluarga ku dengan minyak ini tidak penyakit kami tolak selama penyakitku ayo semu sudah diangkat diatas kawasan ilah roti dos ilah tubuh dos ilah roti dos ilah tubuh dos bidang kacauan ini dalam nomor Tuhan ilah darah Yesus Yesus yang tertumpah diatas kawasan sebagai pesan yang baru yang kekal dosaku diangmuni di susi kepiranku perkataanku perbuatanku kami doa agar kami semua diangmuni akan bangkit hari kamat terbang masuk kerajaan surga dari ujung rambut ujung kaki kami sehat tidak mikir tidak petikuh kami tolak kebutaan kami tolak bodoh anak muda yang pandai sederah LQ 160 kami dihulapi jantung sehat tidak dioperasi baru-baru sehat sehat semua tidak akan dioperasi pencerangan sehat ginjang sehat semua ginjang sehat semua tidak judarah tidak dioperasi kami tolak sakit kanger tumor kami dua tidak terkabar di meja operasi tidak terkabar di ICU kami dua organ tubuh semua pencerangan sehat tidak sakit lebar tidak sakit meduh pengkas semuna organ tubuh sehat semuna tidak bikun tidak lumoh tidak kumah kami dua agar kami semua sembuh hari ini anda dua masing-masing dua senang dan anda sebut sakit anda tolong Tuhan sembuhkan hari ini kami doa kami tolak kutuk penyakit benditan bahkan kami tolak kutuk aram keluarga ku bebaskan dari kutuk aram bebaskan dari segala kutuk penyakit perjamaian ini Tuhan mengajar harus menjaga lebih dari roti mana jangan roti mana empat puluh tahun satu keras sembahkan di badang dun hanya hidup kami diberkati di sini semisurga yang kedua empat puluh tahun yaitu dengan jubah kami disucikan susikan kami susikan pikiranku perkataanku berbaru agar kami dilayakan masuk surga kami tolak segala dosa yang ketiga dengan roti setiap hari ada sepatu baru Tuhan yang terangkan kepada gambaran seorang masjid generasi kami generasi masjid utang-utang kami tolak kami doa agar kami semua tidak sakit tidak bisa bangkut kami tolak virus corona tidak nimbang keluarga kami berkati bangsa kami bebas virus corona dalam nama Tuhan berkati keluarga kami semua sehat semuanya dilindungi dari virus corona berkati presiden kami yaitu Pak Jokowi bersama keluarga sehat tidak kena virus corona berkati para pecah para menteri para para pecah diberkati supaya mereka sehat semuanya tidak kena virus corona kami berdua untuk virus corona supaya semua virus corona berkati menang 23 November akan terpilih kembali sebagai presiden mereka karena dia punya kuasa untuk membuat akan yaitu percah yang tentang berkati urabi dua adam urabi akan terpilih kembali sebagai bidang mereka yang kedua 3 November di menang dua adam juga demikian keluarga semua tidak menang virus corona kami doa kami semua tidak menang virus corona bebas dari segala kutuk penyakit bebas dari keganda dan kemisan berkati ya da'isus darah kebangkitan kehidupan bebas kami dari maut bebas kami dari virus corona inilah darah isus inilah darah isus terima terima kita kita ingat punya perintah Tuhan tusus sakit tugas membalik kuasa menyarapan disana di tusi langit membalik kuasa menyarapan menganjurkan setan kuasa kelam bangkit orang mati menyembuhkan segala penyakit juga akan mehebaskan anda tidak akan kena virus corona kita inilah menyarapan yang pentah kami memuliakan Yesus Tuhan Ami yang punya kerajaan surga di tengah kami memberi kembali kami kemuliaan memberi kami kuasa menurut kami penuh kuasa berkati setiap keluarga yang menyaksikan berkati agar mereka cari warga surga berkati tidak ada yang kena virus keluarga mereka yaitu tidak miskin tidak kurang kami tolak resisi kami tolak kekurangan kami tolak kekurangan kami tolak utang utang berkati agar setiap keluarga diberkati yang kirim mereka jaga rumah mereka tidak ada berkati kami berkati dalam Tuhan Yesus kami berkati agar mulia menang bersalah juga berkati Bapak Presiden para menteri mereka bebas dari segala bersalah berkati Amerika persen Amerika bebas dari Corona akan terpilih kembali 3 November kami tolak lamanya supaya Donald Trump akan menang sebagai persen Amerika karena dia yang jaga gereja jaga pelayanan gereja berkati berhasil minyak rapat yang sudah bagi kami dalam nama Bapak Putra Rudus minyak yang bagi kami sebagai warga surga sepanjang masa Anda Anda yang mau penyerahan minggu depan Anda boleh minta minyak di sekarang ada kebaktian atau minyak terbatas di cembaka mas saya serahkan kembali kepada Jabri kita beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kita satu di dalam doa Bapak di surga dalam nama Yesus kami mengucap syukur oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan kami ada terima kasih Tuhan Yesus hari ini kami beribadah kepada Tuhan sesuai dengan firmanmu bahwa kami bersama dengan keluarga kami kami akan beribadah kepada Tuhan sampai selama-lamanya engkau Yesus Kristus Tuhan ala kami yang punya surga yang menjanjikan keselamatan kekal bahkan juga bersama dengan Tuhan Yesus kami akan makan pesta perjamuan bersama-sama dengan Tuhan dalam ruangan maha kudus sampai selama-lamanya terima kasih Tuhan kami mengucap syukur kami berdoa kami percaya yaitu kami terima yang terbaik dari kerajaan surga firmanmu bahkan juga tubuh darah Yesus kami percaya kuasa minyak dan anggur kami imani sebelum sampai di rumah mujizat sudah terjadi di dalam nama Yesus yang sakit sudah sembuh yang lama sudah kuat yang gagal diberkati berhasil kepada yang kekurangan diberikan kabar baik hidupnya diberkati limpa berkat damai sukacita dari kerajaan surga berkati umatmu pulang dari tempat ini jaga malaikat kami tolak jatuh celaka sampai dalam perlindungan Tuhan berkati damai sejahtera Allah menyertai besok apa yang kami kerjakan diberkati berhasil Tuhan berkati rumah tangga suami istri hidup berlaku kasih mula-mula setiap hari anak-anak muda pandai cerdas punya roh the best the biggest dalam nama Yesus kami berdoa kami percaya bahwa masa depan sungguh ada dan pengharapan kami dalam Tuhan tidak akan pernah hilang berkati rumah tangga keluarga disayang Tuhan Tuhan berkati umatmu yang beribadah live streaming di seluruh Jabodetabek seluruh Indonesia bahkan juga di luar negeri dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati jemaatmu yang di Tiberias Gading Nias Tuhan Yesus memberkati Pak Adrian Pak Yulianto bersama keluarga Pak Sinuraya bersama keluarga dalam berkat Tuhan Tuhan berkati Bu Anet bersama keluarga suami sehat sempurna diberkati sembuh bebas stroke juga Carolina diberkati Tuhan dalam nama Yesus siapapun kami yang hadir di tempat ini diberkati Tuhan terpujilah namamu Tuhan Yesus kami doa menyerahkan Presiden Joko Widodo Tuhan Jamah Tuhan berkati sehat sempurna bahkan pemerintah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan bebas dari resesi Indonesia penuh kemuliaan Tuhan Indonesia bebas dari wabah penyakit di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus berkati semua yang melayani gereja Tiberias Indonesia Kelapa Garing Nias berkati Papa Ronald bersama rekan-rekan Asher Greeter penerima tamu diberkati Tuhan berkati soundman operator media tim media diberkati Tuhan Pak Ruben Pak Musa Pak Edison juga Pak Boas bersama dengan keluarga diberkati Tuhan Tuhan berkati tim soundman operator Pak Darwin Pak Wawan diberkati Tuhan menyerahkan imam musik Tuhan berkati Rinaldi bersama rekan-rekan diberkati Tuhan backup singers Ibu Fani bersama rekan-rekan berkati juga worship leader Tuhan isu memberkati rekan-rekan kami hamba Tuhan pendeta Reza Aleksia pendeta Semiriki diberkati Tuhan dalam nama Yesus tim event Josephine bersama rekan-rekan diberkati Tuhan kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa yaitu menyerahkan gembala sidang yang sangat kami sayangi Bapak Pendeta Yusaya Paryaji Ibu Pendeta Darnyati Paryaji sempurna sehat tegap sentosa panjang umur Tuhan anugerahkan beri damai sejahtera Tuhan dobel kuasa dobel berkat mujijat dalam nama Tuhan Yesus seluruh gereja Tiberias yang beribadah hari ini cabang-cabang Tuhan memberkati di Bekasi di Serpong, Karawaci Cibubur, Jakarta dan sekitarnya Tuhan memberkati semua jemaah Tuhan tidak ada yang terpapar dalam nama Yesus seluruh rekan-rekan yang melayani tidak ada yang terpapar semua hamba-hamba Tuhan Pendeta tidak ada yang terpapar bebas dari fibus dan penyakit dalam nama Yesus kami mengucap syukur akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan arakan hati dan fikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya diberkatilah engkau dalam kesehatanmu diberkatilah engkau dalam keluargamu diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi dan pelayananmu diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor tetap naik dan tidak pernah turun apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan lah yang buat kita pasti berhasil maka terimalah kasih kuasa rahmat anugerah damai sejahteranya yang melimpah dan berkatnya yang indah luar biasa menyertai engkau dan aku mulai hari ini sampai maranata kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan-kawan jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal keluargamu keluarga ku jadi tetangga di sorga haleluya yang diberkati dengan iman yang diberkati dengan iman kita katakan amin salam selamat hari minggu Tuhan Yesus Tuhan Yesus pastih membrakati terbang 36.0 Hosena, Hosena in the highest, Hosena in the highest, Hosena in the highest.